Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini saya menghadiri lima pertemuan. Jadi hadir dan bicara di lima pertemuan. Pertemuan pertama adalah Breakfast Summit, membahas mengenai masalah existential threat posed by the sea level rise. Yang kedua adalah pertemuan OKI. Yang ketiga adalah pertemuan pada tingkat menteri untuk persiapan Summit for the Future. Pertemuan keempat adalah side event mengenai TBC yang dikuhos oleh Pak Menkes. Dan yang berikutnya adalah side event mengenai masalah rohingya. Saya ingin mulai dengan pertemuan yang pertama yaitu Breakfast Summit, Addressing the Existential Threat Posed by the Sea Level Rise. Kegiatan ini diselenggarakan bersama oleh Tuvalu, Palau, Marshall Island, dan UN Global Center for Climate Mobility. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang menjadi kuhos adalah negara-negara kepulauan di Pasifik. Dan hal ini sangat dapat dipahami mengingat negara-negara kepulauan kecil tersebut sangat rentan terhadap dampak kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Indonesia juga sebagai negara kepulauan sehingga kita ikut di dalam pertemuan tersebut dan kita juga tahu bahwa kita rentan juga terhadap dampak kenaikan permukaan air laut. Teman-teman, menurut Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, saat ini permukaan air laut dunia sudah naik 20 cm dibanding baseline tahun 1900. Dan di tahun 2100, kenaikannya diperkirakan dapat mencapai 1 meter jika emisi CO2 masih tetap tinggi. Nah, kenaikan air laut ini akan menyebabkan hilangnya ekosistem pesisir, salinasi atau penggaraman air tanah dan juga rusaknya infrastruktur pesisir. IPCC juga menurutkan bahwa pada tahun 2050, sebanyak 1 miliar orang akan terpapar dengan dampak kenaikan air laut. Nah, di dalam pertemuan tadi pagi, saya menyampaikan beberapa hal, antara lain bahwa kenaikan air laut adalah ancaman yang memang nyata di depan mata kita yang mengancam survival sehingga kita harus bersatu mengatasinya. Pertama, kita perlu kerjasama untuk pencegahan dan mitigasi. Yang kedua, meningkatkan upaya adaptasi iklim, termasuk memperkuat resiliensi masyarakat pesisir. Yang ketiga, kita menekankan pentingnya menjaga integritas wilayah yang berpotensi terancam oleh naiknya permukaan air laut, termasuk dengan memastikan kerangka hukum internasional. Dan juga saya dalam kesempatan tersebut sekaligus menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah High Level Meeting on Archipelicic and Island State Forum atau kita singkat, ICE Summit yang akan diselenggarakan di Bali tanggal 11 Oktober nanti. Pertemuan kedua adalah pertemuan OKI. Ini adalah pertemuan para menlu OKI yang dilaksanakan rutin setiap tahun di sela-sela SMU PBB. Pernyataan saya di OKI sangat straightforward, menyampaikan isu-isu yang perlu mendapatkan perhatian kita semua, perlu mendapatkan perhatian OKI. Dua hal yang saya tekankan. Pertama, memastikan penghormatan hak-hak perempuan, termasuk memberikan perhatian hak perempuan Afganistan untuk mendapatkan pendidikan. Yang kedua, saya sampaikan pertanyaan, apakah OKI sudah cukup membantu Palestina? Saya ingatkan bahwa OKI lahir karena Palestina, karena masalah Palestina. Dan OKI harus bertanggung jawab, memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina untuk hidup damai berdasarkan two-state solution. Dan pernyataan saya, saya tutup dengan pentingnya OKI untuk bersatu memerangi Islam phobia dan memajukan dialog antar agama. Pertemuan OKI ini, teman-teman, menghasilkan joint statement on repeated crimes of desecration and burning of copies of Al-Mushaf al-Sharif. Ini merespon maraknya insiden pembakaran Al-Quran akhir-akhir ini. Sementara pertemuan ketiga adalah pertemuan persiapan pada tingkat menteri untuk mempersiapkan Summit for the Future yang akan dilakukan tahun depan. Summitnya akan dilakukan September tahun depan dan ini adalah sesuai dengan mandat dari resolusi SMU PBB yang ke-77 tahun lalu. Nah, teman-teman, Summit of the Future ini bertujuan mempercepat kolaborasi global dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan dunia yang lebih baik bagi masa depan. Direncanakan Summit tahun depan akan menghasilkan Pack for the Future. Nah, di dalam pertemuan tingkat menteri untuk persiapan Summit tahun depan, saya juga menyampaikan secara straightforward bahwa dua hal yang perlu mendapatkan perhatian di dalam persiapan Summit. Pertama adalah apapun diskusinya harus mengarah kepada upaya menciptakan dunia yang lebih damai bagi semua. Bagi semua ini perlu digarisbawahi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum internasional, piagam PBB, penyelesaian konflik secara damai, pentingnya membangun multilateralisme yang lebih baik, arsitektur kawasan yang inklusif, reformasi Deka yang merefleksikan situasi saat ini lebih transparan, demokratis, efektif, dan penguatan pasukan perdamaian dunia, perdamaian PBB, ini merupakan beberapa hal yang saya sebut penting artinya kalau kita ingin menciptakan dunia yang lebih damai. Hal yang kedua, di dalam pertemuan persiapan KTT tahun depan, menciptakan dunia yang lebih sejahtera bagi semua. Sekali lagi, lebih sejahtera bagi semua. Nah, disitulah kemudian saya breakdown beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain adalah sistem perdagangan yang lebih terbuka, tidak adil, tidak diskriminatif, kemudian right to development, terutama untuk negara berkembang, kemudian arsitektur global yang inklusif, yang memperhatikan kepentingan negara berkembang, kemudian pentingnya ekonomi hijau berkelanjutan, dan ekonomi global yang tangguh melalui penguatan beberapa pilar, kesehatan, pangan, energi, stabilitas finansial, dan juga ekonomi digital. Dan di akhir pernyataan saya tadi, saya sampaikan bahwa PEC for the Future harus memastikan sekali lagi, perdamaian dan kesejahteraan untuk semua. Dan arsitektur multilateral yang sesuai dengan kebutuhan, dan saya tutup dengan kalimat bahwa upaya ini harus didasarkan pada spirit, kolaborasi, solidaritas, dan win-win solution. Sementara pertemuan keempat adalah side event mengenai pemberantasan TBC. Kegiatan ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan Polandia, dan Stop TB Partnership. Dan saya memberikan sambutan pembukaan, Pak Menkes rencananya akan menutup, dan saya tadi sampaikan bahwa TBC masih menjadi ancaman kesehatan global yang serius. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa di tahun 2021, data menunjukkan bahwa 1,6 juta orang meninggal karena TBC. Sehingga ini menjadikan TBC penyakit menular yang paling mematikan setelah COVID-19. Dan TBC ini lebih banyak dialami oleh orang dari negara berkembang. Nah di dalam sambutan saya tekankan dua hal. Pertama, menghentikan vicious cycle TBC dan kemiskinan. Pentingnya menghentikan vicious cycle TBC dan kemiskinan. Karena kita lihat bahwa kemiskinan sangat terkait dengan TBC. Dan untuk itu masyarakat rentan harus dibantu melalui akses terhadap layanan kesehatan dan juga awareness. Yang kedua, pentingnya mendorong investasi kolektif untuk pengembangan vaksin baru. Saya sampaikan sebuah studi dari Harvard University memperkirakan bahwa vaksin TBC yang efektif dapat memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi senilai miliartan dolar Amerika di negara berkembang. Pertemuan yang kelima yang baru saja selesai adalah saat event mengenai rohenya dan Indonesia menjadi salah satu co-sponsor dari kegiatan tersebut. Pertemuan ini teman-teman ditujukan untuk membangkitkan kembali perhatian dan solidaritas masyarakat internasional terhadap rohenya. Seperti kita ketahui bahwa perhatian terhadap isu rohenya ini semakin berkurang padahal isu ini masih sangat jauh dari kata selesai. Lebih dari satu juta warga rohenya mengungsi dan beberapa juga masuk ke Indonesia. Dan situasi global serta politik domestik menyanmar membuat isu rohenya ini semakin sulit diatasi. Nah di dalam pernyataan tadi saya sampaikan dua hal. Yang pertama penyelesaian isu rohenya hendaknya menjadi bagian dari penyelesaian krisis politik di Nyanmar. Jadi integrasi warga rohenya ke dalam Nyanmar harus menjadi bagian dari agenda dialog nasional inklusif. Dan tadi saya juga sebutkan bahwa ASEAN akan terus memberikan kontribusi dan ASEAN tidak akan melupakan rohenya. Yang kedua kita juga perlu memberikan kepastian pemberian bantuan kemanusiaan kepada warga rohinya. Oleh karena itu kita perlukan adanya kerjasama antara PBB, ASEAN dan juga organisasi internasional. Itu adalah lima pertemuan yang saya hadiri dan saya bicara. Sementara saya juga melakukan beberapa pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral yang penuh saya lakukan dengan Sweden, Hongaria, Estonia, Yunani. Dan sebagaimana yang saya sebutkan kemarin, bahwa pertemuan-pertemuan ini saya gunakan untuk mendapatkan dukungan bagi aplikasi Indonesia di OECD dan juga pencalonan Indonesia di Dewan HAM. Dan sambutannya Alhamdulillah semuanya positif dari dua pencalonan yang kita sampaikan. Sementara itu saya sempat berbincang, ngobrol sebentar dengan beberapa menteri lainnya, antara lain dengan Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan di acara mengenai masalah naiknya permukaan laut, dengan Menkes Polandia di acara TBC, kemudian dengan State Minister dari Inggris di acara rohinya, kemudian dengan High Commissioner of Refugees dan Menlu Bangladesh juga di acara rohinya. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan.